Oke selamat datang lagi di Variasi Rimba Abadi Di video kali ini kita kedatangan unit Isuzu NMR Warnanya pink dan tetap akan jadi pink Mobil ini kita akan instalasi berbagai macam parts modifikasi Mulai dari bumper depan, sudah hidrolik, kemudian sparkboard, pengaman, sparkboard belakang dan lain sebagainya Stiker-stiker dan lampu-lampu juga akan kita garapkan di mobil ini Sekarang itu sudah dikerjakan Pertama-tama ini kita copot dulu sticker lamanya Sudah terinstall sparkboard depan, nanti menyusul pengaman samping dan sparkboard belakang Dan juga di bagian bug ini kita akan pasangkan sticker full Menutupi keseluruhan bug, nanti kita lihat bagaimana jisainnya Pokoknya keren, mantap jiwa Nanti untuk pengamannya kita pakai pengaman stainless Dan selanjutnya akan kita juga pasangkan bumper model Patriot Yang juga include dengan hidroliknya juga guys Di bagian depan ini nanti kita akan ganti bungkus kabinnya juga Seperti yang disini, sudah dikerjakan ya sebelah kanannya Jadi satu mobil ini dikeroyok banyak orang Mulai dari sektor sticker, pemasangan, parts variasi dan lain sebagainya Dan di belakang juga itu fitting-fitting untuk sparkboard atau slebor belakang Dan langsung saja kalian ikuti bagaimana proses modifikasi unit Isuzu NMR kali ini guys Oke jadi kali ini adalah untuk hidrolik unit Isuzu NMR nya guys Jadi hidroliknya lagi proses pemasangan dan yang lainnya juga masih stay and progress Masih dalam proses untuk keseluruhannya dan itu sudah kalian lihat Ada yang ngerjain pengaman, slebor, ada yang ngerjain kabinnya untuk kita bungkus ulang dan lain sebagainya Itu akan kita kerjakan di unit kali ini guys Selanjutnya untuk penggarapan pada bagian slebor belakang Yang ini untuk kaki-kakinya kita bore di bagian situ XS Itu kita tambahkan behel untuk penyanggah atau dudukan atau kaki-kakinya atau yang semacam itu lah pokoknya Untuk merangkatkan slebornya ke body atau ke bag mobilnya Ini di belakangnya seperti itu Dan untuk di bagian depannya lagi dikerjakan Dan kita beralih ke bagian depannya Untuk depannya juga masih stay and progress Untuk sparkboard depannya sudah selesai dipasang tuh ya Modelnya model sambungan Dan untuk bagian sebelah kiri Sepakboard depannya juga sudah selesai dipasang Dan itu lagi digarap untuk kabinnya Itu kita dempul karena kemarin bekas insiden Jadi kita dempulkan dulu biar rata Dan untuk bumper Patriot yang cakep ini sudah selesai dipasang nih guys Sudah selesai kita capok Dan looksnya langsung beda ini mobilnya Keren ya Saya dari sekian banyak bumper lebih senang bumper Patriot Daripada bumper Sigra atau Avanti dan lain sebagainya Ini ada yang korban Korban penusukan kaki oleh plat Dan ini untuk bumpernya detailnya seperti ini Ini by varia serimbah abadi Dibuat di varia serimbah abadi Dan ini untuk begas hidroliknya sudah dipasang ya Dan ini untuk bumper lamanya sudah dicopot nih di depannya Dan ini masih dengan korban tadi Sibuk ya guys Sakit kayaknya Selanjutnya Dan ini untuk garapan dari pengaman sapinya sudah masuk ya Kita ada gunakan 3 batang pipa stainless Dan nanti di bawahnya dikasih pipa yang kecil Jadi seakan-akan itu menjadi lips dari pengamannya Pengamannya kita buat menyambung dengan sparkboard depan dan belakang Dan ini adalah hasil setelah kita pasangkan pengaman sampingnya Ini sudah selesai digarap Tinggal finishing Finishing dimaksud adalah tinggal kita rapi-rapikan lagi Kemudian kita cat Dan nanti kita pasang di mobilnya Dan untuk sekarang ini sudah selesai digarap Dan ini untuk detailnya kita kasih pipa kecil di bawahnya Itu terkesan seperti lips Dan dia mempermanis lagi Dan untuk dudukannya kita laskan disini Itu tambahan kita kasih behel biar bisa nempel Kalau di las Kalau enggak itu enggak bisa guys Kalau enggak pakai behel itu karena Kalau langsung ke depannya ya lasan enggak bisa nyambung gitu Ini ada unit 2 masuk Gunter Mau instalasi bumper dan lain sebagainya Untuk bagian sebelah kirinya on progress Kita lanjut garap di bagian sebelah kiri Untuk pengaman samping yang kita sambungkan dengan sepak berdepan dan sepak berbelakang Untuk kabinnya juga masih still on progress Untuk kita rapikan lagi Biar nanti rapi setelah kita pasangkan atau kita bungkus kabinnya Mantap Selanjutnya ini kita sudah naik ke proses pengecatan kabinnya Kita cat warna putih ya Biar sewarna dengan kabin aslinya warna putih Setelah ini baru kita akan bungkus menggunakan warna pink Setelahnya baru kita kasih stiker Dan kita lanjut aja untuk progressnya Nah jadi untuk pengaman samping kiri kanannya ini Kalau kalian notice kok enggak ada Ini bukan berarti enggak jadi pasang Ini lagi kita finishing Kita rapihkan dulu Baru kemudian kita naik ke proses pengecatan Nah untuk bagian sebelah kanan juga masih kosong ya pengamannya Dan sebagai kantinya kita akan langsung garap Untuk pemasangan stiker bug besar Tulisan Anggika Transport Ya betul Anggika Transport Ini sticker atau gambar custom seluruh bug Ini kita tutupi dengan sticker hampir keseluruhan Mirip-mirip dengan yang pernah kita garap kemarin Itu mobilnya belum diambil Dan bagi kalian yang belum nonton videonya Langsung saja cek channel youtube kita Untuk video reviewnya guys Dan selanjutnya di bagian depan Ini juga masih belum dilakukan apa-apa ya Untuk bumpernya Dan di bagian tadi itu Bagian kirinya udah di chat Dan langsung aja kita lihat untuk pengamannya Yang kita akan rapihkan itu guys Nah jadi ini kita udah rapihkan proses Untuk di gerinda dulu biar rapih Nah untuk di bagian pengaman itu kan Comor itu nanti kita kasih cairan Biar pengamannya lagi mengkilat Dan ini di bagian sini tuh nanti kita chat Pokoknya kita rapihkan dulu Baru setelah ini naik ke proses pengecatan Itu untuk bugnya lagi proses juga ya Kita pasangin gambar Dan pemasangannya ini sampai larut malam guys Dan melampu ini masih tinggal sedikit lagi Karena memang rada lama Rada sulit juga pemasangan bug ini Stiker bug ini Dan untuk pemasangannya itu Kita gak langsung tempel Jadi kita potong panel per panel Satu per satu gambarnya Seperti yang ini Jadi kita potong satu panel Baru dipasang Potong satu panel Baru dipasang Seperti itu Dan ini di bagian kecil ini Belum dipasang Karena memang rada sulit Dan kita harus mendahulukan yang besar-besar dulu Karena itu lebih mudah Jadi untuk pengerjaannya ini Masih tinggal dikit lagi Untuk bagian sebelah kanan Dan ini sudah larut malam banget ya Selanjutnya besok Kita akan langsung pasangkan Bagian sticker bug Yang di sebelah kirinya guys Mantap Oke jadi ini udah Keesokan harinya lagi Dan di bagian sebelah kanan Itu ada yang dikerjain Untuk sebagian belah kirinya Ini lagi kita Keren juga untuk Pemasangan sticker bugnya Ini sudah masuk ke proses ya Tinggal kita mal-mal dulu Kita potong per panel dulu Dan untuk kabinnya juga sudah dicat Dan untuk lips dari bumpernya Ini kita cat warna kuning ya Kalau lipsnya sudah dicat Berarti sebentar lagi Bampernya akan kita cat juga guys Ini untuk pegas hidroliknya ya Lagi naik posisinya hidrolik ini Untuk sampingnya juga sudah hidrolik guys Jadi hidroliknya bukan hanya depan Tapi sampingnya juga Untuk tambahan samping Bampernya itu Kita sambungkan dengan Sambungan dari sparkpurnya Jadi ini kita custom dulu Jadi gak bisa langsung jadi Kita custom dulu Kita sambungkan Itu lagi di gerinda-gerinda itu ya Cekap punya ini ya Bampernya Dan ini untuk pegas hidrolik Bagian sampingnya Seperti ini kurang lebih Dan ini untuk hidrolik depannya Seperti ini guys Selanjutnya kita akan bahas Bagian bug sebelah kanan Yang sudah kita garap semalam Ini kita tambahkan pipa stendis lagi ya Di bagian samping bugnya Ini tujuannya untuk mempermanis looksnya lagi Untuk bagian kabin belah kiri Ini juga sudah naik ke proses Pemasangan wrapping sticker Sudah naik proses bungkus kabin juga Yang kita cat kemarin Dan kita lihat di bagian belakang bengkel Lagi proses pengecatan Untuk pengaman samping Yang kita sudah rapikan kemarin Dan untuk pengecatan Di selebor belakangnya juga guys Ini untuk pengamannya ya Sudah halus Sudah rapi Sudah mengkilap Setelah ini kita cat bagian sini Dan juga Ini juga kita cat Dan untuk selebornya Itu kita cat di bagian dalam dulu Karena Kalau kita langsung bagian luar Dicat Nanti dalamnya gak kecat guys Karena kalau ditungkup Kayak gini Dibalik kayak gini Nanti kalau bagian luarnya Sudah dicat duluan Jadi malah Baret malah lecet Jadi kita cat bagian dalam dulu Ini salah satu trik ya Bagi seorang pemula Mantap Dan untuk bagian ini Masih on progress juga nih Untuk tambahan samping hidroliknya Yang nyambung dengan sparkboard Masih dalam progress Dan Langsung saja Kalian penasaran dengan Hasil keseluruhan modifikasi Yang sudah kita sebutkan tadi Langsung saja kita Timeskip Ke hasil dari modifikasi Unit Isuzu NMR Warna pink ini Tapi sebelum itu Kalian nikmati dulu Sinematik Berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys jadi ini dia hasilnya Setelah kita modifikasi Unit Isuzu NMR warna pink ini Ini modifikasi dengan budget 18 juta Kalian sudah bisa mengubah Isuzu NMR kalian jadi seperti ini Dari kita saja 18 juta Sudah jadi seperti ini Itu tidak termasuk weldop Karena dia weldopnya sudah pasang Dan lain sebagainya Seperti Thule ini dia juga sudah pasang sebelumnya Dan ada yang lain-lain juga Seperti pada bagian Stiker dada depan Dan juga pada bagian Stiker gambar belakang Ya paling itu untuk modifikasi Bawaan sebelum kita garap Stiker dada depan Thule dan stiker belakang Itu sudah bawaan dari mobilnya Sebelum masuk variasi limbah body Oh ya dan weldop belakang juga ya guys Dan dengan budget 18 juta Mobil ini jadi sekeren dan seganteng ini Dengan 18 juta itu Sudah jadi ganteng seperti ini guys Itu sudah include parts modifikasi Bampers, parkour, pengaman dan lain sebagainya Stiker, lampu-lampu Serta pernis juga sudah include Dengan uang 18 juta itu Bagaimana menurut kalian? Kalian tinggal komen saja Di kolom komentar Apakah worth it Dengan budget 18 juta Bisa mengubah Isuzu NMR Atau truck kalian Jadi seperti ini guys Thanks for watching